Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kutu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak soli dan solihan Bagaimana kawannya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Hari ini kita akan belajar Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pakati Namun sebelumnya kita bergerakkan lebih dahulu ya Mari kita bergerakkan soalan Bismillahirrohmanirrohim Rabbi sidani ilma warzuqani fahma Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu Dan berikanlah aku karunia untuk memahaminya Amin Baik anak-anak langsung saja Aku akan membahas pada pelajaran satu Yaitu tentang kasih sayang Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Kasih sayang Nabi Muhammad s.a.w. Dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menggambarkan kasih sayang Allah Allah memiliki sifat Yaitu ar-rohman dan ar-rohim Ar-rohman dan ar-rohim ini termasuk ke dalam Asma'ul husna Apa sih asma'ul husna itu? Asma'ul husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Jumlah asma'ul husna itu ada 99 Wah banyak sekali ya Jadi pada kali ini kita akan membahas dua nama saja Yaitu ar-rohman dan ar-rohim Ar-rohman artinya Allah maha pengasih Ar-rohman artinya Allah maha pengasih Allah mengasihi seluruh makhluk ciptaannya Baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan Yang beriman ataupun tidak beriman Kasih sayang Allah diberikan kepada makhluknya Sungguh banyak sekali Contohnya Allah memberi tubuh yang sempurna pada manusia Allah menciptakan bumi ini untuk tempat tinggal kita Juga Allah memberi rezeki berupa tumbuhan Dan buah-buahan untuk kita makan Nah segala nikmat yang telah Allah memberikan Wajib kita syukuri Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Caranya dengan berdoa, beribadah, dan bersedekah Yang kedua ar-rohim Ar-rohim artinya Allah maha pengayang Kasih sayang Allah diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman Beramal soli dan bertakwa Yaitu menjalankan segala perintahnya Dan menjauhi segala larangannya Kasih sayang Allah akan diberikan kepada Anak yang rajin sholat dan mengaji Anak yang rajin belajar dan patuh pada orang keluar Anak yang senang menjaga kebersihan Dan anak yang menyayangi binatang Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Merupakan putusan Allah s.w.t Yang menjadi tauladan bagi kita semua Nabi Muhammad memiliki ahlak yang mulia Yaitu menghormati orang-orang yang lebih kuat Dan menyayangi orang-orang yang lebih puja Nabi Muhammad sangat menyayangi umatnya Termasuk menyayangi anak-anak Nah bagaimana meneladani sifat Nabi Muhammad Contoh meneladani kasih sayang Nabi Muhammad Yaitu Berbagi makanan dengan teman Menemani adik yang sedang sakit Dan membantu ibu Kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari Kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari Banyak sekali macamnya Yang pertama Kasih sayang terhadap diri sendiri Kasih sayang terhadap saudara Kasih sayang terhadap kembuhan Dan kasih sayang terhadap Maka dari itu Kita sebagai Hamba Allah dan Kulmat Mabi Muhammad S.A.W Wajib berperilaku kasih sayang ya Demikian pembelajaran kali ini Tentang kasih sayang Nah setelah kalian menonton video ini Coba kerjakan Soal yang ibu beri ya Dikerjakan pada buku tugas masing-masing Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya rahman ya rahim ya malik Ya kudus ya salam ya mu'min ya mu'aymin